assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman apa kabarnya semua kembali bersama saya di um azam daily vlog hari ini saya punya tahu tahunya putih, empuk dan lembut tahu ini bikinan orang indonesia juga loh mau saya bikin tahu goreng isi yang enak dan renyah lihat tahunya keriting, garing namun lembut di dalam dan sayurannya pun masih berasa kres-kres-kres mau tahu caranya? tonton videonya sampai habis jangan di skip dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe aktifkan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan update video-video dari saya bahan-bahannya adalah kol 200 gram kemudian wortel 2 biji kita iris-iris tipis kemudian bumbu-bumbunya adalah daun bawang dan seledri bawang putih, ketumbar, merica, garam, dan penyedah perasaan tepung perigu tepung maizena dan tepung beras dengan perbandingan 3 banding 2 banding 1 kemudian air 200 cc kemudian tahu tahu 3 buah yang setiap buahnya nanti saya akan bagi menjadi 8 ini saya memakai tahu putih tahunya saya bagi menjadi 8 ini terserah ibu-ibu mau seberapa tebal tahunya namun kalau ketebalan nanti agak susah untuk diisinya kita panaskan minyak kemudian di sebelah kompor kita tumis sayurannya bawang putihnya kita masukkan kemudian kita masukkan juga wortelnya lalu kita masukkan kolnya untuk sekedar layu aja ya ibu-ibu ya dan bumbu tercampur jadi jangan terlalu sampai masak sekali masukkan garamnya 1 sendok teh kemudian lada kemudian diaduk dan daun bawangnya juga dimasukkan kemudian penyedap rasa kita aduk sebentar sampai rata saja kemudian api kita matikan kemudian di sebelah minyak sudah panas kita masukkan tahunya jadi untuk mendapatkan tahu yang berkulit namun tetap lembut di dalamnya kita harus menggoreng tahu dalam minyak yang sangat panas kemudian kita tutup sebentar lihat tahunya sudah matang dalam waktu sebentar apabila minyaknya banyak matang tahunya akan merata satu lagi usahakan tahu dalam kondisi suhu ruang maksudnya bukan dari keluar dari kulkas terus digoreng nanti akan menghasilkan tahu yang berkulit di luar dan masih lembut di dalam kemudian kita belah tahunya di tengah kalau saya tidak perlu untuk dikeluarin tahunya jadi cukup dibelah saja kemudian kita isi dimasukkan dan ditekan-tekan sedikit kalau ibu-ibu mau tahu yang lebih besar irisannya tidak apa-apa waktu menumis sayuran tidak perlu sampai terlalu matang asal layu saja agar memudahkan pada saat pengisian kita siapkan campuran tepunya masukkan bawang putih ketumbar kemudian merica kemudian penyedap rasa garam dan kita masukkan juga mentega untuk rincian resepnya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya ibu-ibu kemudian kita masukkan airnya 200 cc kita aduk jangan lupa kita masukkan daun bawangnya sedikit jadi sebagian dari bumbu-bumbu yang saya yang saya sertakan di atas sebagian untuk tumisan dan sebagian untuk kulit adonan dan kita goreng dalam minyak yang panas jangan terlalu panas dengan api sedang saja untuk mendapatkan crunchy yang maksimal sebaiknya gorengan digoreng dengan minyak yang banyak apabila bawahnya sudah garing kita balik apabila sudah kuning keemasan kita angkat gorengannya lalu kita tiriskan tahu isi ini enak renyah berasa kriuknya namun tahunya masih lembut di dalam tahu isi sudah matang dan siap untuk disajikan terima kasih teman-teman semua sudah bersama saya hari ini jangan lupa like komen share and subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat update video-video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati